baru channel arvin pandu channel tutorial how to yang bikin hidupmu makin berliku yo hi welcome back to my channel again and today i gonna show you new rmt6 sebuah mesin oskilasi multifungsi dengan 6 fitur serta harga terjangkau so cravengers let's unboxing this tool jadi seperti ini kemasan dari riu rmt6 yang merupakan mesin oskilasi atau osculation tool untuk spesifikasi disini tertulis kecepatan oskilasi sampai 20.000 rpm per menit dengan angle oskilasi 3,2 derajat yang diklaim menjadikan alat ini lebih stabil kecepatan tanpa beban 6.000 rpm sampai 20.000 rpm dengan daya 320 watt dan tegangan listrik 220 volt riu sendiri mengklaim menggunakan teknologi jepang entah itu proses produksinya atau teknologi gerinda oskilasi yang disematkan pada alat ini buat kalian yang belum tahu saya akan terakan sedikit apa itu mesin oskilasi atau gerinda oskilasi oskilation tool ya kalau gerinda oskilasi memiliki pergerakan 2 arah yaitu ke kanan dan ke kiri oke kita buka dulu kemasannya jadi seperti ini ya boxnya berwarna hitam tapi sayangnya bahan yang digunakan berkualitas rendah menurut saya harga segini ini minta dapat apa sih untung saja masih ada emboss logo riu disini jadi masih terkesan mahal kalau dilihat dari jarak 10 meter tapi enggak semua jelek kok contohnya bakal pengunci ini yang terbuat dari bahan stainless steel meskipun tergolong tipis dan tepinya agak tajam ya dan seperti inilah bagian dalamnya bagian atas dilengkapi dengan slot untuk tempat perlengkapannya yang sayangnya masih tetap punya kekurangan contohnya slot untuk mata potong setengah lingkaran ini sangat longgar dan tanpa holder penahan oke sebelum kita review alatnya ini dia yang kita dapat dalam paket pembelian mesin oskilasi riu tipe rmt6 yang pertama kita dapat sanding pad yang dilengkapi dengan velcro dan 6 buah amplas dengan grid 60 untuk yang paling kasar dan grid 80 untuk yang terhalus lalu ada pisau potong setengah lingkaran untuk kayu plastik dan besi jadi tulisan metal disini itu besi ya bukan musik metal kesukaan kalian kemudian kita juga dapat scraper yang fungsinya untuk 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 mengelontok cat dan satu lagi pisau potong yang kali ini berbentuk panjang fungsinya sendiri untuk memotong paku yang susah dilepas lewat celah sambungan kayu atau benda yang dipaku atau dibaut selain itu juga bisa untuk membuat lubang berbentuk persegi untuk keperluan jointing tidak lupa satu pasang carbon brush cadangan dan kunci L ada manual book dengan skema bergambar dan yang terakhir tentu saja kartu garansi untuk garansinya kalian bisa baca sendiri disini dan sekarang saatnya kita review unit mesin osculasi rio tipe rmt-6 dari rio power tool oke langsung saja yang pertama kualitas bodi lumayan bagus dan terbuat dari bahan plastik keras yang solid dan memenuhi spesifikasi pemakaian heavy duty dengan warna hijau khas rio power tool dipadukan dengan desain yang terlihat kokoh membuat produk ini tampak mahal dan kuat dan yang saya suka lagi adalah bagian emboss merk ini terbuat dari karet ya jadi lumayan mewah dan untuk bagian kepala mesin plastiknya lebih solid dan desainnya memudahkan kita saat mengoperasikannya terutama untuk fungsi amplas ya tapi lagi-lagi saya menemukan kekurangan meskipun minor tapi sayang aja kekurangannya yaitu dimana hasil cetakan dari bodi alat ini kurang rapi pada finishingnya sehingga menyisakan lebihan yang kurang nyaman saat kita genggam untuk tombol powernya dari segi fungsi tidak ada masalah switch nya empuk dan berfungsi dengan baik namun tidak dengan materialnya terlihat sangat tipis dan ringkih berbanding terbalik dengan tombol powernya bagian speed switch ini lebih baik materialnya bagus dan terasa smooth ketika dioperasikan kemudian untuk kabelnya saya sendiri sangat suka selain memiliki tanda original misalnya lisensi dari Ryu di permukaan kabelnya bahan karet yang digunakan sangat lentur tidak mudah terlipat dan tentu saja kuat bahkan untuk kepala colokannya dibuat dari bahan karet yang kualitasnya bagus dan bagian pangkal kabel pada mesin juga bagus dilapisi dengan karet penahan agar tidak mudah terlipat kemudian ini bagian penguncinya ya cukup simple dan terbuat dari bahan logam keras yang dilapisi dengan warna coklat mungkin dilapisi dengan elektroplating atau semacamnya saya kurang tahu oke selanjutnya kita akan coba seperti apa cara pemasangannya dan bagaimana performa mesin ini bisa kalian lihat di videonya jadi tinggal dipasang dengan baut saja untuk merapatkan penguncinya sekarang kita coba performa mesinnya tapi sebelumnya pesan saya persiapkan telinga kalian sebelum menyalakan alat ini kenapa dia bergerak ke tangan dua 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 ya sudah tahu kan alasannya ternyata performa dari motor mesin oskila siriu ini menghasilkan suara yang sangat berisik untuk mesin seukuran ini suara yang dihasilkan tergolong sangat berisik bahkan jika dibandingkan dengan gerinda tangan biasa mesin oskila si ini masih lebih berisik dalam video tadi saya hanya menaikkan level sampai level 3 dan seperti itu suaranya kesimpulannya mesin oskila si dari Ryu ini nilai plusnya yang pertama harganya murah dan mesin ini sudah dilengkapi kotak kemasan atau box untuk kita bawa kemana-mana selain itu materialnya lumayan untuk pemakaian yang heavy duty lalu getaran dan mesinnya juga untuk saya pribadi sih memang merasa lumayan stabil ya selain itu kabelnya kabelnya sangat lentur tidak mudah terlipat otomatis lebih tahan lama dan tidak mudah putus untuk kekurangannya sendiri tapi di bagian bodi yang meskipun memiliki kualitas yang cukup lumayan tapi pengerjaan finishingnya membuat kita kurang nyaman saat menggenggam alat ini lalu tentu saja suara mesin yang menurut saya terlalu berisik untuk mesin seukuran ini jadi jika diberikan angka 1 dari 10 untuk nilai mesin oskilasi ini saya memberikan 6 enggak jelek-jelek amat tapi juga enggak bagus-bagus banget oke itu ya review dari saya buat kalian yang mau nonton tutorial tutorial lainnya dari saya bisa klik gambar yang tampil ini saya Arvin Bandu keep staples and be limitless